Pemirsa masih dalam dunia kita dalam episode Pekan Usaha Kecil Menengah di Amerika Serikat. Dan bicara soal pelaku usaha kecil menengah ini di Amerika bukan hanya orang Amerika saja sebenarnya. Tapi juga orang Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat alias diaspora Indonesia. Nah dari sini kami ingin mengajak Anda mengunjungi negara bagian California. Karena California memang salah satu pusat konsentrasi warga Indonesia ya di Amerika. Dan kotanya salah satunya adalah San Francisco. Di San Francisco ini di kota yang berbukit ini. Yang sangat indah. Yang sangat indah dan kalau ada angin memang suka agak dingin di musim-musim tertentu. Yang bikin kita jadi lapar dan ingin makan yang hangat-hangat. Salah satunya adalah ramen. Ramen loh ini bukan makanan khas Indonesia. Tapi memang kebetulan warung ramen atau restoran ramen ini punya orang Indonesia ya. Nah menarik untuk kita simak nih ya kita lihat sekarang ya. Kirimachi ramen yang terletak di Embarcadero Center salah satu lokasi prima di kota San Francisco selalu dipenuhi pelanggan yang mencari makanan mengenyangkan sekaligus menghangatkan tubuh. Pemiliknya pasangan suami istri diaspora Indonesia Leo Gondokusumo dan Febri Arnold yang merintis bisnis ini sejak 4 tahun lalu. Leo awalnya belajar membuat mie kuah khas Jepang ini sendiri. Tapi kemudian memutuskan mempelajarinya langsung ke Jepang. Jadi ya ke Jepang terus belajar. I think di Amerika cuma ada beberapa ramen restoran yang chefnya bisa buat semuanya dari scratch ya. Dari saus, sup hingga bahan utama ramen yaitu mie dibuat sendiri oleh Leo di restorannya. Kita pengen buat noodle sendiri karena, wah satu lebih enak ya. Terus kita itu untuk marketing juga. Actually di San Francisco kita cuma ada dua ramen shop yang buat noodle sendiri. Kita tadinya beli noodle dari LA ya, jadi dibawa kesini. Itu juga menurut spesifikasi kita. Jadi kita special order, tapi tetap beda ya. Keunggulan cita rasa ini diakui oleh pelanggan Kirimachi Ramen. Ramen brothnya enak, noodle-nya juga pas. Karena mereka bikin sendiri ya noodle-nya jadi rasanya lebih beda, lebih enak. Terus egg-nya juga mereka bikinnya pas banget gitu, enak banget. Bahkan, Johnny yang pernah bersekolah di Jepang mengakui ramen di Kirimachi lebih enak dari yang pernah dicobanya di Tokyo. Saya sangat terkejut karena saya pergi ke Tokyo, Jepang. Dan saya pergi ke festival ramen, seperti saya pergi ke semua shop ramen yang terbaik yang orang akan beritahu saya. Dan saya masih tidak dapat menemukan apa-apa yang terbaik seperti ini. Untuk mempertahankan pelanggan dan memenangkan kompetisi, Leo rutin melakukan perbaikan terhadap menu yang disajikannya. Lihat apa yang customer mau ya. Hati-hati yang terbaik dan mencoba memperbaikannya. Dari San Francisco, California, Ian Umar, Rifan Dwi Astono, Nia Iman Santoso, VOA. Tapi, selain itu, orang Indonesia nggak cuma bisnis seseorang aja tentunya. Ada orang-orang yang kreatif, yang ingin mengeluangkan kreatifitasnya itu dalam bentuk produk aksesoris. Betul. Salah satunya adalah yang akan kita saksikan ini, seorang diaspora Indonesia yang merupakan desainer dan juga seniman tekstil. Ini kan foto ya, foto-foto kalau yang suka selfie, kirim aja fotonya. Dompet-dompet cantik ini adalah salah satu koleksi banana cottage milik seorang desainer dan seniman tekstil di Petaluma, California. Murwati Dwai Libby, diaspora Indonesia yang telah 11 tahun menetap di Amerika, merintis banana cottage sejak tahun 2007. Karena saya kan lahir dan dibesarkan di Indonesia gitu, you know, cottage itu kan melambangkan rumah kayak pedesaan kan, terus benana, jadi benakan kayak simbol tropical gitu, jadi. So, refleksi dari background saya dan apa yang saya kreasikan gitu. Murwati atau Ati memulai bisnis ini dari hobi membuat dompet untuk teman-temannya. Terus mengintip ternyata ada pasar juga di online. Pas pertama dijual, itu yang online itu kayak apa sih ya, perasanya sangat terkesan gitu, maksudnya, wow, bisa jual ternyata gitu. Memang kebanyakan penjualan produk banana cottage diperoleh melalui online yang juga menjangkau pasar di luar Amerika, seperti Eropa dan Asia. Ati yang belajar mendesain secara otodidak, mampu menjual hingga 2.000 dompet dalam setahun yang kebanyakan dikerjakannya sendiri. Bagi Ati, kunci keberhasilannya adalah melakukan pekerjaan yang dicintai. Kini, dompet dan tas yang didesain dan diproduksi Ati juga dapat diperoleh di toko-toko seperti Modern Mouse di Alameda, California. Berkat kerja keras Ati, dompet dan tas banana cottage yang dijual antara 25 hingga 55 dolar juga dijual di berbagai negara bagian lain di luar California. Yang jelas, jangan malu-malu gitu ya. Kalau apa, approach ke toko-toko gitu, approach aja gitu. The worst thing that can happen, they'll say no, but just do it. Kalau dari seribu pintu diketok, seenggak-gaknya dapat seratus kan. Dari Petaluma, California, Yan Umar, Rifandwi Astono, Nia Iman Santoso, VOA. Kalau misalnya pemirsa mau nonton lagi Dunia Kita atau lihat info-info tentang VOA, dimana kan? Bisa ke website voaindonesia.com atau juga ke Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Eh, maaf, Dunia Kita. Dunia Kita. Di Facebook VOA Indonesia dengan kata kunci Dunia Kita. Nah, atau juga nonton channel kami di Youtube, di channel VOA Indonesia. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di Twitter di akun at VOA Dunia Kita. Dari kawasan Clarendon di kota Arlington Negara, bagian Virginia. Kami undur diri dulu, saya Aryat Nobudianto. Saya Irvan Isan, sampai bertemu lagi. Sampai ketemu lagi. Irvan, kamu mau, apa, tadi mau belanja? Saya makan. Oh, kamu mau makan? Aku mau belanja ya, kesintya. Yaudah, kalau gitu kita... Sampai ketemu lagi, ya. Sampai ketemu lagi, ya. Sampai ketemu lagi, ya, pemirsa. Sampai ketemu lagi, ya.